Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membedah hasil debat kandidat Pilkada Kota Tangerang tanggal 23 Oktober 2024. Penujukannya PKPU nomor 13 tahun 2024 dan keputusan KPU nomor 1363 tahun 2024. Satu, panelis berpodoman pada PKPU nomor 13 tahun 2024. Pertanyaan panelis sangat cerdas karena di situ ada Mas Bembeng Rektor Uji yang berpengalaman di perencanaan mantan Bapeda Kota Tangerang. Cukup matang dia, wawasannya. Nggak diragukan, nggak? Dua, materi debat dan pertanyaan para penelis sebenarnya adalah untuk menguji dan untuk menguji para kepiawayan para paslon para paslon 1, 2, dan 3. Materi debat dan pertanyaan para penelis untuk menguji, juga untuk menguji wawasan para paslon tersebut. Empat, visi-visi paslon nanti pemenangnya itu akan diurai di Bapeda Kota Tangerang dan disingkronkan dengan OPD masing-masing yang ada di Bapeda Kota Tangerang. Para paslon tidak, para paslon kebetulan tidak ada yang memiliki konsep PAD. Pertanyaan-pertanyaan dari panelis harusnya adalah dijawab dengan visi-visi yang ada di, yang dimiliki oleh ketiga paslon itu. Kebetulan, visi-visinya miskin data. contoh pertanyaannya. Contoh-contoh pertanyaan panelis. Satu, apa langkah strategi saudara untuk meningkatkan angka dinamika bisnis Kota Tangerang ini? Dan disitu ketiga kandidat tidak ada yang menjawab disinkronkan, dikorelasikan dengan visi-visi yang dimilikinya. Tidak ada. Dua, bagaimana upaya saudara dalam mengwujudkan kegiatan pariwisata sungai Cisadane yang berkelanjutkan, di mana secara kualitas mutua air sungai hal ini perlu dilakukan kerjasama antara daerah. Pertanyaan ketiga, apa yang menjadi langkah strategis dan konkret saudara jika terpilih nanti untuk meningkatkan dan menumbuhkan kreatifitas dan inovasi pada dua kelompok generasi tersebut dilihat dari sisi pendidikan dan ekonomi kreatif. Ketiga, ketiga, ketiga paslon, ketiga paslon tersebut harusnya bisa menjawab sesuai dengan visi-visi yang dia miliki. Ketiga kandidat tersebut sama-sama memiliki lima misi. sebelum menjawab harusnya adalah sebagai misi kata kereta kereta manjaran harusnya sesuai dengan visi-visi yang saya miliki begitu memulai cara menjawabnya. Harusnya sesuai dengan visi-visi yang saya miliki maka pertanyaan tersebut jawabannya adalah A, 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 B, 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 C, 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 C. Kan di lima visi-visi Anda dari tiga dari tiga pertanyaan para panelist itu ada semuanya di visi-visi Anda itu dan itu yang harusnya Anda hubungkan dengan sekali lagi Anda hubungkan dengan visi-visi yang Anda miliki supaya berbanding lurus dan sebangun itu untuk evaluasi dan untuk evaluasi pertama adalah KPU harus melakukan evaluasi, hasil dari gebat tersebut yang kedua panelis mungkin bisa mempersingkat pertanyaannya, jangan juga terlalu panjang, karena ini ditonton oleh sejuta umat agar SDM ketiga paslet ini mampu menjawabnya yang ketiga ya tim ses para paslon itu harus bisa mengevaluasi para jagonya ketika tampil pada tanggal 23 Oktober 2024 tersebut bagaimana mentalnya, bagaimana nyalinya, bagaimana wawasan dan penguasaan gestur tubuh jangan terlihat stres seakan-akan tidak menguasai materi, padahal itu semuanya adalah disimisi yang anda miliki saya berharap itu dan besok debat yang akan datang cobalah anda menjawab disinkronkan dengan visi-visi yang anda miliki karena pertanyaan para panelis itu tidak akan jauh dari visi-visi yang anda miliki karena itu disarakan dan disarakan oleh PKPU yang saya sebutkan tadi saya pernah membedah mengurai visi-visinya Pak Arief Isman ketika dia jadi wali kota dengan Pak Sarudin wakil wali kotanya memenangkan yang kedua kali visi-visinya saya urai saya diminta oleh Bapeda Kota Tangerang artinya adalah nanti visi-visi anda pemenangnya itu akan diurai oleh Bapeda Kota Tangerang terima kasih saya pikir itu saja yang bisa dapat saya sampaikan membedah hasil diskusi debat kandidat Pilkada 2024 di Kota Tangerang semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum Wr Wb